1212 ya 1212 eh, cukup lagi gue lah kamu udah kecil ya, dinya pada gede semua ini jempol kamu apa lagi gue, bro, gede ini jempol semua nah, udah kalau ini kan sekarang negatif kalau mau diganti positif, tinggal di pencet aja, positif ini kan, berarti sama kayak yang sana kan kalau yang sana kan, kalau yang sana itu yang nah, kalau ini positif atau negatif nah, terus kalau ini udah dipilih, nah untuk ngatur skipnya, disini sama kayak yang sebelah sana, masih parameter setting oh, bisa mas nah, udah ini untuk speednya mas jadi nah, posisi mode negatif pressure ya poster plannya mau di kecilin atau ditambahin pokoknya minus 10 aja gimana kalau ini minus 10 ya itu nanti kan proses ya, pak jadi kalau kita tungguin kalau dia mentok misal minus 5 ya eh, baster plannya kita turmin jadi kan baris ini minus 30 kita mau minus 10 kalau minus 10 tadi sih masih plus 30 sih iya kita mau minus ini minus 30 ini masih 30 30 positif kan? iya, positif oke, kita bikin minus 10 nah, paling ini si poster plannya di kasih 50 misal terlihat kan 100 ini dikurangin ya dikurangin jadi 50 kalau ini negative pressure booster plannya dikurangin iya terus kalau positif mungkin nanti exhaust plannya dikurangin atau ya itu booster plannya di naikin jadi main-mainin ini aja sih dicoba-coba oh, berarti yang mana tadi yang booster plan dikurangin yang exhaust plannya yang mau yang ini apa yang ini yang ini tetap ini kan negatif sekarang yang ini yang dimainin kalau positif yang ini oh, iya, iya ini yang manual ya mukanya kalau negatif exhaust nya di naikin ya access nya di naikin ya iya dinaikin aja kalau negatif exhaust fan nya di naikin dari 55 menjadi 100 beratnya ya iya apa, terserah lah pokoknya udah di 65 aja mas bener kan? iya lah coba-coba aja ini sudah high speed sih tadi sudah 70 soalnya beda kita ke menu udah berubah belum udah mulai turun gak? iya 28 terus tadi ini kan yang modul ini disana kan juga ada ya tapi cuman disana gak ada pilihan mode positif negatif kan tapi komporasinya kan sama sama terus tadi yang disana kan exhaust fan nya katanya gak dinyalain ya iya yang ini kan nah ini kan menyalainnya pas ini ya pas apa itu mau ada operasi ya mau ada tindakan kan setelah kayaknya setelah apa ini kalau booster fan sana ya pak dan dinyalain itu saat ada ada bau ada gas-gas sisa-sisa gas doang pak kalau gak ada itu ya paling gak usah gak apa-apa gak usah dinyalain gak apa-apa ini itu ya ya itu hanya tampilan aja kalau kalau mau matiin matiin oh yang tadi ya ya yang disana kalau ini udah otomatis karena dia punya dua mode tadi pak positif atau negatif berarti ini matinya yang dari tadi yang tempat tadi yang di parameter setting kan oke tapi kalau yang display sana bisa langsung ya hanya positif negatif gak yang di display ini kalau mau ngidupin matiin bisa langsung bisa langsung masih pakai parameter setting yang di dalam ruangan bisa ini gak bisa pak gak bisa cuma dia ada tombol mode negatif sama mode mengubah positif bernegatif dua gak bisa ini parameter setting kita gak bisa kalau yang ini yang mode ini hidup inexus disana ada kan kalau khusus ini gak ada kalau yang untuk yang lainnya di sini ada ini kan ke satu kalau yang ini gak bisa dibuat kayak gitu ya kalau yang di OK234 bisa masuk ke sana ya pak udah tungguin aja tumpah bas nah kalau ini kan ada di menunya disini sama disini kan ada mono access oh itu kalau yang tadi kan kalau disana gak ada gak ada adanya yang ini kan plus minus kan iya tekanan kan tapi kalau yang di display di dalam ada kan kayak ini kan ada makanya kemungkinan besar di dubitnya dari sana iya dulunya kalau kemarin di sini kan kayaknya orang jarang lalu-lalang oke pak asal mencet dan gak paham yuk pak udah pak